Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya agar kamu bisa update video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar siswa-siswi SDIT Asyukria kelas 5? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, sehat selalu, senyum ceria, Allah Akbar Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bertemu lagi dengan Ustaz Sofyan dalam pelajaran integrasi PPKN dan IPS Insya Allah hari ini kita akan membahas tema 2 yaitu tentang pelajaran IPS dan PPKN Dengan materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab Serta jenis-jenis kegiatan ekonomi di masyarakat Indonesia Teman-teman siswa-siswi SDIT Asyukria kelas 5 Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini diberikan perlindungan Dan kalian diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah SWT Siswa-siswi SDIT Asyukria kelas 5 Kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Namun sebelum kita membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab Ustaz Sofyan ingin menyampaikan Dalam Al-Quran Surah Az-Zahiyah ayat 56 Allah berfirman Ya artinya Dan tidak aku ciptakan jen dan manusia Melainkan mereka beribadah mengabdi kepadaku Artinya bahwasannya kita sebagai makhluk ciptaan Allah SWT Diciptakan oleh Allah SWT Dalam rangka mengabdi pada Allah SWT Memiliki hak, tanggung jawab, serta kewajiban Untuk melaksanakan segala perintah Allah Dan menjauhi segala larangan Allah SWT Siswa-siswi SDIT Asyukria kelas 5 Kita sebagai manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab Sebagai warga masyarakat Sebagai pembahasan hak, kewajiban, dan tanggung jawab Ustaz Sofyan akan menjelaskan terkait dengan pengertian tersebut Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir Sedangkan kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Dan tanggung jawab adalah Sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat Dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut Ada pun contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita Sebagai masyarakat Salah satu contohnya adalah kalian Sebagai seorang pelajar Sebagai seorang pelajar memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan Walaupun di masa pandemi COVID-19 Yang terjadi pada saat sekarang ini Tetap sebagai seorang pelajar Ada pun kewajiban dari seorang pelajar adalah Melaksanakan tata tertib Atau aturan dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah Sedangkan tanggung jawab pelajar adalah bersungguh-sungguh Untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang pelajar dengan belajar yang giat Dan siap menerima konsekuensi apabila Apa yang ditugaskan oleh guru tersebut tidak dilaksanakan Itu adalah salah satu contoh dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab Dan masih banyak lagi contoh-contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab Tidak hanya kalian sebagai seorang pelajar Di rumah pun kalian sebagai seorang anggota keluarga Juga memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab Dan bahkan di lingkungan masyarakat Sebagai warga Kalian juga punya hak, kewajiban, dan tanggung jawab Dalam melaksanakan aktivitas Di dalam berinteraksi, berkomunikasi Dan melaksanakan kegiatan di warga tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Bersama-sama besok pada kegiatan Belajaran integrasi PPKN dan IPS selanjutnya Itu saja dari Ustaz Sofyan Tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas belajar kalian di rumah Dan jaga kesehatan Bila itu fika hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton